Cara penyampaiannya yang kalau ilmunya dal memang beda. Untuk saat ini harapan yang utama di dunia itu Habib Umar ini. Berkatnya acara ini, Allah punya acara, dapat acara di Gersih. Dan Masjid Hagung Surabaya juga punya acara dari Suhajad. Iya, bersyallah. Harus mematahkan tiga pintu. Asya Allah. Gitu, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib Salih, selaku ketua muasalah pusat Jakarta. Suhaibul Bet, Iyai Habib Abdul Hakim, pengasuh Pondor Pesantain, Tepu Wireng, yang ditaksis oleh Hashim Asyari. Dalam acara ini, kita ingin mendengar kesan-kesan acara multakah ulama yang untuk kedatangan beliau kali ini dipusatkan di Tepu Wireng. Ini sebagai kebanggaan kita, muasalah, dijadikanlah, dijadikan multakah, bisa dikatakan internasional ini, karena beberapa negara juga hadir di sini, di samping para ulama, para habaib, nusantara ini. Seperti ditaksis awal majlis muasalah ini, setelah dibuat sekitar tahun 2007, ditentukan dan disepakati majlis muasalah, benda ulama muslimin oleh guru mulia, lahib Umar, dan para ulama, dan waktu itu hadir Giyai Haji Salahuddin. Kemudian multakah pertama dibuat di Tepu Wireng. Dan sekarang kembali lagi ke Tepu Wireng, maka kami persilahkan Habib Saleh dan Giyai Haji untuk menyampaikan kesan-kesan dan apa yang bisa ditangkap dari pesan Habib Umar dan keinginan ulama di multakah kali ini. Kita silahkan sepenuhnya kepada Habib Saleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, 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 wassalatu wassalamu ala ashrafil abdi abdu salin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'i nama ba'at. Yang saya hormati, Kiyai Abdul Hakim, selaku pengasuh penduk pesan Tepu Wireng, Habib Hassan bin Ismail, dan seluruh teman-teman yang bekerja sama-sama dalam kesuksesan multakah ulama tahun 2023. Jadi kita membuat multakah pada tahun 2008, 27 dan 2008, sekarang berarti sudah 16 tahun. 16 tahun, alhamdulillah, kembali ke Tepu Wireng. Dan yang sangat mengembirakan itu, bahwa Al-Habi Umar, beliau sendiri juga terkesan dengan perjuangan dan kiprah yang sangat luar biasa dan sistematik yang dilakukan oleh Hadratus Sheikh, Ki Hasim Asyari. Dari hasil diskusi, baik yang beliau baca ketika dalam perjalanan mengenai sirah Hadratus Sheikh, dan juga pertemuan yang singkat di kamar dengan Ki Abdul Hakim yang menceritakan tentang Ki Hasim Asyari itu, beliau sampaikan di dalam multakah itu secara rinci dan Masya Allah, bahwa perjalanan Ki Hasim di dalam perjuangan perintis kemerdekaan sampai mempertahankan kemerdekaan, perjuangan yang betul-betul ikhlas karena Allah SWT, dan beliau Al-Habi Umar menceritakannya mengenai fondasi dan asas-asas perjuangan Ki Hasim yang didasari dengan satu adalah perjuang yang ikhlas lillahi ta'ala, tidak mengharapkan kedudukan, tidak mengharapkan menduduki sebuah pemerintah, kepemerintahan secara dohir, tapi beliau memilih mendapatkan kepemimpinan secara batin, dan juga keikhlasan yang begitu dalam sehingga tersebar luaslah Nahdlatul Ulama ini hingga sekarang ini terus berkembang dan banyak sekali kemanfaatan yang dirasakan oleh semua pihak, baik dalam negeri maupun luar negeri. Kemudian juga hal-hal yang diceritakan Al-Habi Umar tentang Ki Hasim sangat luar biasa sekali kedalaman ilmunya, kemudian ketekunannya, dan masuk ke dalam rakyat, ya dari rakyat jelata, mendirikan masjid-masjid di mana-mana, masjid-masjid ta'alim di mana-mana, hingga mengumpulkan berbagai macam organisasi yang saat itu berbagai macam pemikiran sudah masuk di Indonesia, dikumpulkan sama beliau, termasuk akhirnya Nadah Turlama, dan disitulah munculnya apa namanya, persatuan dan kesatuan bangsa demi untuk merdikakan bangsa Indonesia. Dan setelah bangsa Indonesia ini merdika, beliau kembali kepada tugasnya sebagai seorang ulama. ketika akhir, dimintalah dengan para pejuang dan para masyarakat rakyat Indonesia untuk jadi pemimpin saat itu, tapi beliau memilih Presiden Soekarno lah yang pantas untuk jadi pemimpin. Beliau kembali ke Tebu Irang, merintis, membesarkan Nahdlatul Ulama, dan terus mengembangkan ilmu dan akhlak dan adab di masyarakat Indonesia. Ini ringkas yang saya sangat terkesan dengan apa yang disampaikan oleh Habib Umar dalam multakok kemarin itu. Begitu Habib Osan. Masya Allah. Alhamdulillah. Ternyata Habib Umar sudah faham betul tentang langkah-langkah Kehasyim Asyari perjuangannya dan seterusnya. Alhamdulillah. Kalau kita lihat Habib Salih, ini bisa dikatakan persis dengan manhadnya Habib Umar. Betul. yang dilakukan Kehasyim Asyari itulah yang sebenarnya langkah-langkah majlis al-muasalah bin Alhamdulillah. Menjaring dengan para ulama, para tokoh agama, tokoh masyarakat, ukhwah yang dikedepankan. Alhamdulillah. Kembali kepada Alhamdulillah Soehir Bulbet, pengasuh. Kita ingin mendengar dari Antum bagaimana tentang multakoh yang diadakan di tempat Pondol Pesantan yang sangat bersejarah dan perkak ini Pondol Pesantan Teguh Irang dihadiri para ulama dari beberapa negara dan para ulama di Nusantara ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbul Alamin Salatu Wasalam Al-Sarafi Al-Ambiyah Wal-Mursalin Sayyidina wa Mawlana Muhammadu Allah Al-Sarafi Al-Jama'ina Mahabat Yang saya hormati Habib Soleh Habib Basan Habib Lutfi dan semua yang hadir sini. Alhamdulillah multakoh ulama sudah selesai dan Alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Itu dari awal kami memang mempersiapkan segala sesuatunya tapi bagaimanapun juga terjadi apa keraguan-raguan karena melihat antusias masyarakat. Jadi hari demi hari kami menunggu ini apa yang akan terjadi karena begitu antusiasnya masyarakat. Jadi kami sendiri juga tidak bisa membayangkan. akhirnya kami hanya pasrah kita pikir ini niat yang baik insya Allah Allah yang akan mengatur nantinya. Itu sesuatu yang luar biasa. Kemudian di dalam penyampaian Habib Umar yang begitu dalam ilmunya itu juga sangat luar biasa. Saya cukup lama menulis rangkuman cerita perjalanan Khadrat Tushah ini. Jadi saya rangkum satu persatu mulai beliau di Mekah kemudian apa yang terjadi di sana kemudian kembali ke Indonesia kemudian mendirikan pondok dan perjalanan berikutnya. Satu persatu karena itu tempatnya itu terpisah-pisah. Ada di buku ini sedikit jejak. Ada di buku ini sedikit jejak. ada di risalah ini ada jejak lagi itu harus dikumpulkan satu persatu akhirnya sampai tersusun lah itu cerita perjalanan Khadrat Tushah itu. Nah kami sampaikan ke Habib Solek dan akhirnya sampai lah ke Habib Umar dan nampaknya Habib Umar tertarik dengan cerita ini. Nah itulah kemudian tidak terlalu banyak tetapi itu menggambarkan perjalanan sejarah perjuangan Khadrat Tushah itu. Tapi nampaknya karena kendalaman ilmu Habib Umar maka beliau langsung menangkap secara keseluruhan itu. Nah disini sebetulnya ya saya tadinya saya sampaikan kepada Habib Solek bahwa nanti kalau ada kekurangannya kita bahas kita diskusi nanti disini. tapi nampaknya begitu melihat orang sakit itu banyak saya juga mikir gimana caranya berdiskusi ini. Saya yakin pasti ada beberapa hal yang ingin ditanyakan oleh Habib Umar tapi begitu ramainya kita ini duduk aja udah susah di semua dimana-mana manusia ini. Tapi Alhamdulillah semuanya dengan keikhlasan semuanya ingin kebaikan semuanya berjalan lancar akhirnya kita sempat masuk di kamar-kamar yang dulu digunakan oleh Khadrat Usa sampai boleh wafat itu kita sempat diskusi tetapi itu pun juga gak berapa lama mungkin gak sampai setengah jam sudah ada yang memberitahu acara mau dimulai jadi kita ini sudah buru-buru saja apa-apa hal-hal penting saya sampaikan kepada Habib Umar terus akhirnya Habib Umar nampak sudah mampu menangkap semua cerita itu kita kemudian ke masjid dengan susah payah ya Allah luar biasa Pak Kapolda Pak Kapolda bersama bersama pasukanya itu sudah mengelilingi itu pun masih juga susah karena begitu sudah dipagari dengan tangan gini masih merobos lewat bawah lagi ini luar biasa tetapi karena kita ini melihat semua penuh keikhlasan ya kita khusnudon karena mereka hanya pingin nyentuh saja dengan Habib Umar itu sudah cukup tetapi usahanya yang luar biasa itu apapun dilakukan sampai nyentuh selesai sudah kembali lagi Masya Allah itu sesuatu yang luar biasa saya bersama-sama Habib Umar biasa bersama Habib Soleh kemudian ada Pak Kapolda di situ yang dikelilingi polisi ini kita setiap kali bergerak itu dalam kondisi yang begitu apa ya sulit ya kita bergerak tapi Alhamdulillah akhirnya sampai lah kita ke masjid itu ya masjid itu ke panggung itu dan saya sampaikan di dalam sambutan saya ya itu apa-apa yang saya sampaikan saya matur ke Habib Umar sebelum acara dimulai nah itu beberapa hal melihat apa yang ditangkap Habib Umar itu nampaknya nah ini saya kemudian ganti Habib Umar yang menyampaikan nah itu yang banyak hal yang saya kaget-kaget cara penyampaiannya yang kalau ilmunya dahal memang beda cara penyampaiannya yang kalau ilmunya dahal memang beda jadi saya sudah sampaikan Habib Soleh ini kemampuan saya untuk merangkum cerita tetapi penyampaian itu mungkin memang kalau saya ini ada keterbatasan tapi begitu Habib Umar yang menyampaikan itu banyak orang terkesan ada itu dibagi-bagi orang itu menggambarkan Giyasim As'ari mengambil posisi khilafah batinnya kemudian khilafah diriah saya itu tidak terpikir ya betul juga apa yang diwariskan dengan khilafah akhir ini yang memang sesaat tetapi yang khilafah batin ini yang kemudian mewariskan sesuatu yang bisa bertahan sampai lama kayak Giyasim As'ari sampai sekarang itu menjelang 100 tahun tetap hidup dan tetap bermanfaat jadi itu yang membuat saya memang terpikir selama ini itu kan Ratu Seh itu memilih posisi untuk menjaga civil society jadi apapun terserah pemerintahnya Belanda tetapi kalau civil society ini semuanya kompak semuanya rukun huahnya bisa tercapai itu selamat tidak begitu berpengaruh tidak begitu berpengaruh tetapi begitu Habib Umar yang menyampaikan iya juga saya pikir ini sesuatu yang memang beda cara menyampaiannya itu lebih ilmiah lebih mendalam dan luar biasa itu menimbulkan kesan bagi banyak orang yang hadir ini di telpon wah itu luar biasa saya juga kaget-kaget cara penyampaiannya itu dengan bahasa-bahasa yang ilmu-ilmu yang begitu mendalam disampaikan mulai presiden pertama sampai presiden terakhir berganti berapa presiden itu kadang-kadang kita dengar kisah-kisahnya tapi kayak Hasyim Asyari sampai saat ini tanpa jadi presiden sampai saat ini hidup dikenang dan insyaallah sampai Yomel Giamah makanya itu kemudian mewariskan khilafah khilafah batinnya itu mewariskan warisan-warisan yang nilainya itu tidak bisa dinilai secara duniawi karena memang itu akan sampai kepada akhirat itu jadi itu hal yang luar biasa kami senang sekali jadi ini kebersamaan itu yang intinya yang saya tangkap dari Yomel Giamah dan kemudian diungkapkan oleh Habib Umar itu itu luar biasa Antum lihat para kiai para ulama yang hadir ketika mendengar paparan kisah Kiyasim Asyari yang disampaikan Habib Umar yang sumbernya dari Antum karena banyak kisah-kisah Kiyasim Asyari yang sumbernya juga perlu diteliti tapi ketika dari Antum maka semua orang merasa aman bahwa ini betul-betul kisah yang yang dapat persetujuan yang dibuat oleh keluarga dan disampaikan oleh Habib Umar dengan kisah-kisah yang beliau sampaikan dan dakwah yang beliau tawarkan ke Umar menurut Antum kiai-kiai ulama yang hadir itu ketika mendengar hal itu gimana ya wah itu luar biasa mereka juga menanggapi setelah itu juga ada yang yang menyampaikan kepada saya itu luar biasa makanya yang paling paling dikenang itu warisan-warisan antara khilafah batini ya khilafah jadi ya itu mereka itu ya betul juga jadi artinya kita itu gak usah ngotot apalagi sampai menimbulkan perpecahan di dalam kita itu berkontestasi untuk mencapai posisi jadi presiden saya pikir wah ini luar biasa gak ada yang perlu dikorbankan apalagi mengorbankan persatuan mengorbankan uhuah dan itu nanti kalau sudah sekarang ini katakan membangun negeri ini tetapi bangunan fisik itu yang seperti disampaikan kemarin itu juga usianya gak kayak warisan-warisan batinia jadi ya gak perlu kita itu sampai kemudian apa bermusuhan-bermusuhan kemudian akhirnya mengorbankan bangsa ini saya kembali ke Habib Salah kenapa untuk memilih pondok tebuiring ini untuk multakot sekarang padahal yang minta ini pondok-pondok besar di Nusantara ini juga sangat banyak dan ada yang sedikit memaksa beliau mungkin ada yang ngomong sendiri sama Habib Omad tapi kenapa kalau terimuah salah terutama Habib Salah memilih tebuiring ini untuk menjadi multakot setelah Habib Umar absen 3 tahun tidak datang ke Indonesia jadi memang teman-teman dari Majelis Ilmuwasalah pusat itu ketika mendengar berita bahwa Habib Umar hanya 4 malam di Indonesia 5 hari 4 malam 5 hari maka mereka banyak condong bahwa ya sudah tidak kemana-mana ke Jakarta saja semua program ke Jakarta tidak usah ke daerah nanti ya teman-teman daerah yang diundang jadi semua dipusatkan di Jakarta itu yang teman-teman punya pendapat seperti itu kemudian kita hasil diskusi dengan beberapa kiai mereka berpendapat berbagai macam juga akhirnya saya ingatlah bahwa majelis muasalah ketika dilonsengkan itu ditebuiringan dan saat itu antusias ulama yang hadir juga luar biasa ribuan sehingga kiai-kiai sepuh pun yang tidak sempat hadir pada saat itu mereka nyusuli untuk hadir pada hari berikutnya sehingga ada pertemuan kedua dengan kesalah ya seperti hadir waktu itu almarhum kaya Abdul Aziz Bacul Goang minta hadir kemudian kaya Nurul Huda ya Nurul Huda setelah ini beliau datang lagi datang lagi kedua kita pertemuan yang kedua itu berapa hari setelah itu hanya dengan itu ya kita lebih baik kita kembalikan lagi ke tempat yang fenomenal dan tempat sejarah baik sejarah Nahdlatul Ulama sama sejarah majelis muasalah juga untuk menyegarkan kembali kemudian Al-Fakir sampaikan kepada Habib Salim memang yang menjadi ketua maktab Habib Umar itu dan perjalanan reyelah Habib Umar seluruh dunia adalah Habib Salim dari Habib Salim baru ke Habib Umar gitu nah sebagai kuintunya Habib Salim kita saya sampaikan kita mau memohon Habib Umar untuk kali ini multaka ulama di Tebu Irang saya kasih alasan Tebu Irang adalah tempatnya Hadratul Sheikh tempatnya taksis majelis apa namanya Nahdlatul Ulama kemudian majelis muasalah juga pernah dibuat disini tidak lama kemudian mengirim melalui Habib Salim sebuah tema yang begitu pas sekali gitu ya mungkin hasil dari munajad beliau dan nyambung beliau ya akhirnya membuat tema yang cocok an-nahdha wa'ususaha wal-ab'adi maqasidhaha itu judul dari Habib Umar langsung dari Habib Umar sendiri an-nahdha jadi kebangkitan dan asas-asas bagaimana kebangkitan itu muncul dan bagaimana esensi yang begitu dalam maksud tujuan daripada kebangkitan itu dan itulah pribadinya Ki Hashim dan itulah yang kemarin hasil diskusi dengan Gus Kikin dengan Habib kemudian juga tulisan Gus Kikin yang merangkum dari kitab-kitabnya jadi Gus Kikin bukan dari cerita orang apa yang diceritakan Habib Umar yang disampaikan Gus Kikin itu dari kitabnya Ki Hashim Ash'ari karena setiap beliau nulis itu disitu ada tarikh intahl kitab batul kitab namanya pada waktu subuh tanggal sekian dan itu adalah sebagai jawaban realitas masyarakat pada saat itu Ki Hashim menulis ada masalah apa pada masalah itu kemudian di akhirnya ditulis itu dikumpulkan sama Gus Kikin itu ternyata sebuah perjalanan perjuangan sistematik perjuangan sebelum itu belum terkumpulkan belum belum Ki Hashim itu menuliskan kitab itu ada konteksnya jadi beliau itu lebih ke pergerakan kemudian ada satu momentum penting konteks itu kemudian beliau nulis nanti kapan lagi ada momentum baru lagi beliau nulis lagi nah itu kalau kalau kita baca itu saja tanpa mengaitkan dengan konteksnya ya mungkin maknanya itu saja tapi kalau begitu diurut itu sesuai dengan iya jadi asbah bulbul setelah Ki Hashim Asya'i generasi kedua ketiga antum ini generasi keberapa saya keempat keempat itu belum ada yang merangkung-kumpung itu belum insyaallah antum pelapornya ini ya kebetulan jadi itulah akhirnya Habib Basan kita terus pilih itu disetujui sama Habib Umar anggot Tebu Irang terus tambah cujul itu walhamdulillah dan berkahnya pertama Tebu Irang ini kan akhirnya dapatlah gresik karena ada ada waktu dapatlah Al-Akbar itu jadi itu adalah wajibnya disini disana adalah atas nama Al-Wabba terima kasih berkatnya acara ini Al-Wabba punya acara dapat acara di gresik dan Masjid Agung Surabaya juga punya acara dari swajar harus mematahkan tiga pintu alhamdulillah terima kasih Al-Saleh mungkin kalimat terakhir dari Kiai untuk Habib Umar Kiai siapa beliau menurut Antum ini gimana beliau yang bisa kita ikutin yang bisa kita ambil panutan dari beliau ya dari nasihat-nasihat beliau itulah sebetulnya kami kita semuanya itu memang kita mendengar apa yang disampaikan itu adalah sesuatu yang bisa menjadikan rujukan bagi kita semua jadi ya beliau itu harapan untuk saat ini harapan yang utama di dunia itu Habib Umar ini untuk saat ini harapan yang utama di dunia itu Habib Umar ini yang mudah-mudahan beliau diberikan nugerah kesehatan dan masih ada waktu-waktu longgar atau waktu-waktu kapanpun yang kemudian sampai lah ke Indonesia juga ini tebu hireng lagi amin silakan nanti kita bikin sekali lagi atau berapa kali tapi itu harapan-harapan itu bahwa kebersamaan ini nampaknya memang ada magnet-magnit yang cateng dari Habib Umar itu sangat luar biasa dan itu di tebu hireng sendiri kalau kami sendiri mungkin menyuarakannya juga tidak seperti Habib Umar yang begitu mendalam itu akhirnya sangat membekas bagi para apa namanya yang hadir di dalam multakok kemarin itu mudah-mudahan ini menjadikan satu semangat untuk ada pertanyaan dari beberapa tokoh sosok Habib Umar ini diterima di kalangan ulama diterima di kalangan masyarakat diterima di kalangan pejabat artis pengusaha bahkan Bapak Kapolda sendiri dari kejatangan beliau sampai mengikuti satu apa iring-iringan di Ketebu Hireng ingin digandeng terus saya sempat meminta pada beliau dan antum waktu itu untuk jalan duluan supaya tidak diseli orang tapi kelihatannya Bapak Kapolda tidak saya mau gandeng sosok beliau yang diterima semua kalangan ini menurut antum gimana ya memang itu dibutuhkan karena apa yang disampaikan itu adalah kebenaran kok bisa diterima semua kalangan belum pernah saya mendengar Habib Umar itu mencelah atau meredahkan satu pihak yang disampaikan kebenaran kebenaran sehingga bagi kita itulah yang kita harus jalani itulah yang kita butuhkan sebagai apa petunjuk kita ke depan itu harus apa jadi ya itu yang dibutuhkan supaya kita bisa mempererat memperkuat persatuan membangun Uhwah ini ke depan lagi sebagaimana yang saya baca dari apa yang ditinggalkan oleh Giasim Asari itu beliau itu menyatukan semua komponen organisasi Islam apapun semua disatukan di tahun 1937 di dalam federasi majelis Islam ala Indonesia kalau kita melihat itu kemudian NO bergabung satu tahun berikutnya itu wadah saat itu Indonesia itu semua umat Islam itu bergabung di satu wadah itu Indonesia menyatu nah ini belum pernah sampai sekarang ini terjadi dan kita mengharapkan itu bisa terjadi lagi disini dan itu magnit-magnit itu salah satunya juga datang dari Habib Umar maka kita sedang menunggu ini bagaimana ini proses untuk bisa menyatu kita tidak tidak memikirkan perbedaan-perbedaan tetapi kita semangat persamaan ini yang jelas banget jadi apa yang disampaikan Habib Umar terutama yang kemarin di Tebu Irang itu merupakan manhaj pedoman bagi terutama para alim ulama para ustad dan para tokoh-tokoh agama Islam yang ada di Indonesia dan seluruh dunia bagaimana seyogianya orang itu berjuang di dalam le'ela'i kalimatilah begitu rapi begitu santun begitu mendalam begitu ikhlas bisa diterima oleh masyarakat tapi tidak membuat sebuah gejolak merintis perjuangan dengan dakwah memberi perjuangan dengan tarbiah merintis perjuangan dengan ta'lim di tengah-tengah masyarakat kemudian mengumpulkan dari berbagai pihak dengan penuh santun dan penuh menghargai berbagai macam organisasi yang berbeda itu itulah sosok Kih Hashim dan itulah sosok Habib Umar yang kita melihat sama memang manhaj samawi itu ya begitulah kalau kita kembali kepada baginda Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam itu sama Alhamdulillah Terima kasih banyak mungkin kalau bisa Al-Fajib simpulkan dari pertemuan Habib Salah dan Bahwa sangat tepat sekali murtaka itu ditempatkan di Tebu Dalam keadaan umat dan suasana yang semacam ini pikiran dan manhaj Kih Hashim Asyari dihidupkan dikembangkan dan dihidupkan kembali oleh Habib Umar yang dimana kita ketemu bersama diterima semua kalangan Alhamdulillah seperti kata Gus King beliau menasihati dengan lembut dan penuh dengan kebenaran dan tidak mencaci dan menyalahkan Alhamdulillah kami atas nama Majlis Mual Salah Jawa Timur ini Haji Imam ada Habib Ubedillah Habsy dan ada Gus Dula Langitan yang tadinya mau hadir mungkin kejebak macet atau mengucapkan terima kasih kepada pengurus pusat Taduk Soleh yang menempatkan Multakoh Ulama kita berterima kasih dan mohon maaf ya ya atas nama pengurus Majlis Mual Salah Jawa Timur kalau ada kekurangan dan pasti ada kekurangan kesalahan tapi kita ingin betul-betul ikut mensukseskan acara ini kita sering komunikasi dengan Yai Lokman ini kadang-kadang Alhamdulillah luar biasa beliau terima kasih banyak dan ini kami Tim TV Al-Wafat Harim salah satu TV yang dinispetkan kepada saya di Hati Omar dan di samping ada Nabawi TV ada Mual Salah TV ini TV Al-Wafat Harim terima kasih banyak dan pemirsa TV Al-Wafat Harim inilah kunjungan kita setelah mutaka ulama internasional di Tebu Irang di tempat Al-Marhum Khashim Ash'ari mudah-mudahan ini bisa menggugah ulama kita bisa menggugah para da'i kita para asatid kita bahwa Khashim Ash'ari sudah memiliki menhad dalam berda'wah dalam bernasional dalam bermasyarakat Masya Allah Alhamdulillah Terima kasih banyak Masya Allah Masya Allah Haji Lokman dan para keluarga besar Tebu Irang mohon maaf Wassalamualaikum Walahmatullahi Wabarakatuh